Masih dimut itunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Kita dapat berjumpa di kelas Jumat siang Bersama Ustazah Fera Dalam materi surat An-Nasr Pada Ustazah Fera Saya persilahkan Taufadoli Ustazah Alhamdulillah Masya Allah Jazakillahu khairan untuk Umiti Viana Dan Jazakumullahu khairan untuk Semua akhwat yang sudah hadir Tadi sudah dibuka ya Sebelumnya Saya Ingin sedikit Ada sedikit Koreksi dari Pembukaan Majelis ya Jadi untuk pembukaan majelis itu Di awal Kita boleh membuka majelis dengan Tadi sudah benar Cuman Kalau untuk membuka majelis itu Untuk sifat atau Apa ya Untuk sifat atau hukum-hukumnya Tidak berapa di Perhatikan Kayak misalnya Manyah itu boleh Tidak perlu mayah Tapi Manyah Dihillahu Falamut dillalah Nah untuk makhrod Itu harus Benar-benar Apa ya Keluar dari Dari makhrod Dan untuk Yang Selanjutnya Ada selipkan Untuk doa-doa Seperti Allahumma ini Nas'aluka ilman Nafi'an Warizkon Toyiban Wa'amalan Mutaqabbala Atau Doa Kayak sidakomahan Kayak misalnya Allahumma arinal haqqa haqqon Atau Robbis rohri sodari Gitu ya Atau Ya hayu Ya qayum Gitu Nah Ini kan baru Baru Kita Mulai ya Dengan Ukhtiti Fiyana Masya Allah Tabarakullah Untuk Yang sekarang Udah cukup Nanti Kita rolling Untuk yang Kedepannya Kita akan Bergantian Untuk membuka Majlis ini Sebelumnya Bisa dikonsep Dulu Ya Gitu ya Masya Allah Baik ya Masya Allah Barakulah Fik ya Di Fiyana Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu Nasta'inuhu Nasta'firuh Wa na'udzubillah Min sururi Anfusina Wa min sayi Ati'a Amalina Man yahdihillahu Falamurtilalah Waman yutlilhu Falahadiyalah Ashhadu An la ilaha Ilallah Wahdahu La sarikalah Wa ashhadu Anna muhammadan Abduhu Warasuluhu Samutunna Illa Wa antum Muslimun Allahumma Inni Nasaluka Ilman Nafi'an Warisqan Tayiban Wa amalan Mutaqubbala Allahumma La sahla Ila Ma Ja'altahu Sahla Wa Anta Taj'alul Hadna Ida Syi'ta Sahla Allahumma Arina Al-Haqq Wa Arzukan At Tiba'ah Wa Arina Al-Batila Batilan War Arzukan Ajtinabah Rabbi Surahli Saudari Wayassirli Amri Wahlul Uqdat Tam Millisani Yafqahu Qawli Alhamdulillah Segala pujian Hanya mirip Allah Subhanahu Wata'ala Dimana Pada kesempatan Kali ini Terus Kita Bisa Berkumpul Kembali Dalam Acara Tadrib Atau Belajar Mempelajari Ilmu Al-Quran Karena Ilmu Allah Itu Sangatlah Luas Yang Kita Pelajarin Ini Baru Sedikit Dan Alhamdulillah Karena Allah Kita Bisa Bersama-sama Kembali Di sini Kita Diberikan Nikmat Sehat Nikmat Iman Nikmat Islam Masya Allah Dan Salawat Serta Salam Tak Lupa Kita Sanjung Agungkan Selalu Kepada Nabi Kita Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Berserta Para keluarga Para sahabat Para tabi'in Para tabi'u Tabi'in Dan Kita Selaku Umatnya Yang Menjalankan Sunnah-sunnah Kita Selalu Memohon Semoga Kita Mendapatkan Syafaatnya Di Yaumil Akhir Nanti Amin Ya Rabbal Alamin Baik Dengan Mengharapkan Ridha Allah Semata Marilah Kita Bersama-sama Membuka Majelis Ini Dengan Melafazkan Basmalah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Kaifahalukun Akhwat Alhamdulillah Bikhoir Alhamdulillah Bikhoir Ini Tadi Ada Nomor Tiga Bunda Hasna Ini Ya Kayaknya Terpental Terus Gitu Ya Nanti Nilang Lagi Tadi Sepuluh Sekarang Beliau Memang Signal Agak Kurang Bagus Saja Nah Ini Masuk Lagi Baik Ya Sekarang Kita Akan Tadrib Surat An-Nasr Ya Kalau bisa Kalau waktunya cukup Kalau Allah Mengizinkan Saya Mau Satu orang Itu Satu surat Ini Gitu ya Mudah-mudahan Waktunya cukup Dan Tidak Terlalu Saya Mendetail Untuk Huruf Tidak Tertukar Harokat Tidak Tertukar Dan Mahroj Benar Tidak Tertukar Kalau Untuk Sifat Nanti Sedikit-sedikit Kita Benahi Baik Sebelumnya Akan Ana Bacakan Dan Kita Membaca Barengan Jadi Bersama-sama Jadi Ketika Ana Membaca Satu Ayat Antuna Semua Mengikuti Begitu Ya Saya Ijini Baik Enam Enam Taib Hayr InsyaAllah Baik Ya A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrojim A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrojim Bismillah Irrohman Irrohim Ijini Bismillah Irrohman Amjib Burim Ijini Ijini Nami 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 Terima kasih. Terima kasih. Baik. Alhamdulillah. Di sini ada sedikit. Akan Anda jelaskan ya. Satu persatu untuk tajwidnya. Pada ayat pertama, ada Hamzah yang berharokat kasroh. Jadi, sempurnakan harokat kasrohnya tidak miring atau imalah. Bukan E, tetapi I. Bukan Iza, I. Bukan Iza, Eza, I. Iza, J. Lalu huruf Zah, itu ada makrotnya adalah di ujung lidah yang bertemu dengan dua gigi seri atas. Huruf Zah, ketika kita tidak mengeluarkan lidah sedikit, maka akan berbunyi Zah. Dan itu fatal. Itu akan merusak makna. Yaitu lahan jali. Oleh sebab itu, keluarkanlah sedikit huruf lidahnya. Iza, Zah, Jah, itu panjang. Mat, wajib. Mat, wajib, mutasil. Jadi, jangan diseret. Iza, Jah, Anas. Jadi, jangan. Iza, Jah, Anas, Anas, Anas. Itu tidak menunaikan makrotnya Hamzah. Jadi, di sini Hamzah harus terdengar bunyinya. Iza, Jah, Anas, Ruh, Loh. Anas, huruf Nun, itu tipis. Dan huruf Sod, itu tebal. Hati-hati terbawa. Anas, Anas. Jangan ditebalkan huruf Nunnya. Jadi, Anas, Anas, huruf Sodnya yang tebal. Ruh, domah, domah sempurna. Ruh, Loh. Ketika bertemu lafaz Zuljalalah. Sebelumnya haruk domah. Maka ditebalkan lafaz Allahnya. Ruh, Loh, Loh. Ruh, Loh, 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 Loh. Nah, hati-hati ketika huruf H. Anas sudah pernah memberikan bahwa ada sifat yang harus dibuang pada huruf H. Yaitu sifat hofa. Dimana ketika kita mengucapkannya, hurufnya tidak jelas atau menghilang. Jadi, seperti huruf Hamzah. Loh, 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 Loh. Keluarkan pada makhrojnya. Yaitu pada tenggorokan bagian bawah. Loh, 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 Loh. Huruf Waw. Dimonyongkan dulu. Loh, 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 Loh. Hati-hati di sini ada huruf T. Ada Hamzah sedikit. Dan H ada Hamzah juga. Jadi, jangan hi-wal-fat. Tidak ada huruf H-nya. Karena di sini harus mengeluarkan huruf H. Ketika dia wakof. Ketika dia sukun. Sukunnya menjadi wakof. Huruf H-nya harus terdengar. Dan ketika wal-lam sukun. Tidak boleh tawalut atau memantul. Tidak boleh. Wal-le, wal-le. Itu salah. Wal-wal. Inhirof. Jadi, dia huruf lam itu dilebarkan saja. Jangan dilepas lidahnya. Jadi, jangan wale, wale. Tapi wal-fat. Dan ayat kedua. Wa. Kembali lagi. Kita monyongkan dulu mulut kita. Wa. Wero. 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 Ro. Tebalkan. Wero. Ai. Huruf ya sukun. Sebelumnya fatah. Adalah hukumnya lin. Lin artinya apa? Lin artinya lembut. Jadi, Wero. Ai. Tan. Tan. Nah. Huruf nun. Bertasdid. Itu adalah gunah. Maka keluarkan gunahnya dua tiga lepas Jangan ditahan Dikeluarkan aljauhnya Jangan Tidurkan Saya de Hati-hati Ada Tidak Menunaikan dengan benar Untuk huruf ianya Jadi kadang-kadang Saya de Saya de Saya de Saya de Hulu Saya de Hulu Huruf ianya ada di tengah Lidah ketemu dengan langit tengah Ho Domah Dan lam Domah Keduanya Huruf Domah Maka Sempurnakan Bibirnya dimonyongkan Sinil Fidi Itu dua harokat Sama ratakan Adilkan Untuk mat wajibnya Atau mat wajibnya Dua harokat Jangan Fidi Nila Tidak Fidi Nila Nila Huruf Tasroh Ketemu Lafaz Jalalah Maka tipiskan Nila Walaupun tipis Karena dia ada tas Did Maka Keluarkan Sifat Inhirohnya Lamnya dilebarkan Nila Hi Hi Kembali lagi Ketika H Berkarokat Kesroh Hati-hati Tidak terdengar Huruf H Maka Terdengar Huruf Hamzahnya Bukan Hamzah Hurufnya Tetapi Hurufnya Adalah H Tenggorokan Bagian Bawah Keluarnya Hi Af 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 Huruf Fa Jangan lupa Ada sifat Hamzah Af Fa Dialirkan Nafasnya Af Wa Wa Af Wa Ja Ja Ya Keluarkan Aljaufnya Aljauf Ya Dari Rongga Mulut Ke Rongga Tenggorokan Itu Aljauf Af Wajah Sekarang Ayat Tiga Fa Huruf Fa Tadi Memakai Bibir Yang basah Fa Fa Bertemu Dengan Gigi Dua Seri Gigi Fa Sab Fasab Bi Jadi Jangan Fasab Be Hati-hati Karena Dia Kasroh Kesalahan Kita Mengucapkan Kasroh Suka Miring Atau Imalah Fasab Bi 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 Ham Di Rob Bi Kawas Taufir Ya Ingat Di sini ada Bak Bertasdid Maka Keluarkan Agak Ditahan Sedikit Rom Ya Rom Ada Rom Tetapi Hati-hati Ketika kita Melafaskan Huruf Bak Jangan Jangan Seperti Huruf P Jadi Rob Bukan Rob Bukan Rob Bukan Seperti Huruf P Tetapi Hurufnya Ba Ya Ingat Roknya Tipis atau Tebal Tipis Iya Roknya Tipis Karena Sebelumnya Berharokat Tasro Ya Dan Tunaikan Juga Huruf H Yang Bersukun Wakof Yang bersukun Karena Wakof H Ya Jadi Jangan Was Tafir Tetapi Was Tafir Gitu ya H Hnya Ditunaikan Jadi Ada Dua Tadi ya H Yang Berada Di Tenggorokan Bagian Bawah Di Ayat Ketiga Dan H Yang Berada Di Tenggorokan Bagian Tengah Di Ayat Kesatu Itu Harus Ditunaikan Karena Wakof Karena Sukun Karena Wakof Maka Harus Ditunaikan Juga Hurufnya Lanjut Ketika Kasro Hamzah Tidak Boleh Jadi E Jangan En In Nah Hu Hu Adalah Matsilah 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 Suhro Atau Kosi Wiro Ya Yaitu Hadomir Yang Tidak Didahului Maupun Diikuti Oleh Huruf Sukun Bertemunya Selain Hamzah Ini Tidak Bertemu Dengan Huruf Hamzah Ketika Dia bertemu Dengan Huruf Hamzah Maka Bernama Matsilah Kubrok Maka Kalau ketika Kubrok Dia panjangnya Empat Kalau ketika Sugrok Dia panjangnya Hanya Dua Dua Iya Betul In Nahu Ka Ka Jangan Ka Tapi Ka Na Ka Na Tau Waba Tau Waba Huruf Wau Bertasid Ya Ada penekanan In Nahu Kanata Waba Jangan Buru-buru Kanata Tau Jangan Kanata Waba Kanata Kanata Gitu Kanata Waba Gitu Ya Jadi Sempurnakan Harokatnya Sempurnakan Makhrotnya Sempurnakan Apa namanya Sifatnya Kalau misalnya Sifat Insya Allah Nanti pelan-pelan Kita belajar Namun disini Anak Menyimak Untuk Membenarkan Makhrot dan Kesempurnaan Harokatnya Insya Allah Baik Ada pertanyaan Jika tidak ada Kita mulai dari Nomor Satu Yaitu Uktisina Saya masih Unten Masih Nyupin mobil Ah ya Nah Berarti Nomor 2 Ukti Devi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya insya Allah Ya insya Allah Insya Allah A'udzubillah Minashayyukonir Wajim Ya Coba Tensempurnaan Harokat Pada Harokat Hamzah Yang pertama ya Jangan A'udzubillahim Minashayyukonir Wajim Bagus Bagus Nanti di Harokat Harokatnya itu Jangan Jangan Di Endep ke dalam ya A'udzubillah Le A'udzubillahim Minashayyukonir Wajim Jangan Jangan A'udzubillah Le Jadinya Le nanti Coba ulang lagi Sekali lagi A'udzubillahim Minashayyukonir Wajim Bagus Masya Allah Bismillahir Rahmanir Rahim Coba Bismillah La Coba Bismillahir Bagus Ulang Ulang Coba Bismillahir Rahmanir Rahim Bagus Masya Allah Lanjut Ayatnya Iza 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 Anaw Suruh Wahi Wal Pad Coba diulang lagi Kayaknya agak putus-putus ya Suara ini ya Masih 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 kedengeran gak suara Ana? Kedengeran Mas Tazah Sekarang 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 kedengeran ya Oh tadi rupanya Tadi gak Ana besarkan Jadi suaranya kecil Suara Updedefi Coba-coba diulang lagi Afon ya Ya Afon Iza Iza Ja Ana Suruh Wahi Wal Fat Ya Di Rullohnya Coba ditebalkan lagi Ana Suruh Rulloh Rulloh Loh Rulloh 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 Nah Jadi bukan Aulloh Tidak ada huruf Wawnya Tapi Langsung ya Huruf lam Itu lebar saja Aulloh Baru Diangkat Cekungkan Lidahnya Aulloh Rulloh 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 Gimana Coba Rulloh Iya Coba lagi Iza Ja Ana Suruh Rulloh Iwa Fat Iya Wal Fat Huruf H H H Dikeluarkan Wal Fat Belum Terdengar Huruf H H H H H H H Ulang dari Awal Coba Bagus Masya Allah Sekarang Ayat Suaranya kayak ketahan ya Posisinya lain ya Putus-putus atau gimana Nah kalau ini enak nih Kalau yang tadi kayak ngendep gitu Ini dideketin banget Oh benar-benar tadi agak jauh Mulut Iya-iya coba sekali lagi Dipegang aja Bagus Mau lembut lagi linnya Yang lain sudah bagus Dan mau keluarkan huruf fa Untuk hamesnya Sifat aliran hamesnya ya Waro'ai Ai Itu lembut ya Jangan ai Waro'ai Tanna Saya Siadah Siadah Terus lalu di Af Af Wajah Af Itu dialirkan dulu hurufnya Oh ya Bagus Masya Allah Asanti Fasab Fanya sempurnakan lagi Fasab Keluarkan dari makhluknya Fasab Fasab Bukan Fasab 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 Uruf Fnya itu kayak huruf F Fasab 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 Coba di sempurnakan sukun-sukun dan makrotnya. B sama P gimana ya Ustaz Gaya? Sering salah. Karena kalau huruf B itu kan ada tasdid di sini. Sebenarnya kalau ada tasdid berarti ada E sama B. Fasab gitu. Tapi kalau dia P itu berarti hurufnya itu Fasab. Bukan Fasab tapi Fasab. Di bagian bibir, kedua bibir ini dirapatkan saja. Cuman tidak menempel banget Fasab. Kalau P kan dia Fasab. Kalau dia B itu kan di bagian yang basah itu ya. Fasab Bih Biham Dirob Bika Was Taghfir. Dihulangin Ustazah. Ya, ulang. Fasab Bih Bih Biham Dirob Bika Was Taghfir. Ya, jangan tahu tetapi dialirkan sifat. Sifat rokhowahnya. Dia ada sifat namanya rokhowah mengalir suaranya. Was Taghfir. Coba diulang. Fasab Bih Biham Dirob Bika Was Taghfir. Ya, tetapi hati-hati huruf yang sukun H yang terakhir bukan H tengah. Bagian tengah tetapi H di bagian bawah ya. Coba dari, ulang dari awal saja. Fasab Bih Bih Biham Dirob Bika Was Taghfir. Lanjut. Huruf H-nya dikeluarkan lagi. Apa namanya domahnya? Jangan tahu tetapi tawwabah. Innah hukana tawwabah. Jadi bukan tau, tau. Itu kalau tau, itu ada lin. Ada sukun berarti. Ini tandanya adalah tasdid. Jadi, innah hukana tawwabah. Tawwabah. Tasdid itu kan dua huruf yang sama ya. Jadi, jangan berubah menjadi lin. Kalau lin, aw, tau, tawwabah. Bukan gitu, tetapi tawwabah. Tawwabah. Innah hukana tawwabah. Ya, sedikit lagi. Tawwabah. Tawwabah. Iya. Coba diulang dari innah hukana tawwabah. Iya. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Barakallahu. Syukur, Nusazah. Iya. Itu tadi ya PR-nya. Dicatat masing-masing. Apa ya? Tebalkan lagi. Lafazul jalalah. Allah. Iya. Sebentar lagi. Terus, apa lagi tadi ya. Huruf bak. Huruf bak. Makrojnya disempurkan lagi. Dan, wow, yang berkas did. Jangan menjadi lin. Gitu ya. Asya Allah. Semoga dimudahkan ke depannya. Dan lebih baik lagi ya. Barakallahu fiqh. Bersambungin. Barakallahu. Biasa filo. Bersambung. Tidak. Tidak. Wa jazakillahu khairan. Assalamualaikum. Wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Nomor tiga tidak ada ya. Sekarang lanjut di nomor empat. Ukti Nofida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. A'udzubillah kimina syaitonir rojim. Ya. Krupain, coba. A'u. 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 Jadi PR-nya dari dulu sampai sekarang belum tuntas nih Bunda Nofida ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'u. Coba lagi. A'u. Jadi jangan A'u. A'u. Jadi huruf Ain itu ketika kita mengucapkannya di awal-awal belajar itu memang harus takaluf ya. Bukan harus tetapi kita tidak apa takaluf gitu. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan huruf itu. Ini kan takaluf ini bagian dari ikhtiar kita untuk mendapatkannya ya. Jadi caranya itu huruf Ain itu dicongkel ya. Di tenggorokan tengahnya. Kalau kita hurufnya masih A'u berarti kira kita kurang ke tengah. Berarti A'u. Nah, ditekan tengahnya. A'u. A'u. Ditekan tengahnya. Dicongkel sedikit. Coba ulang. A'u. Iya, itu sudah mau nyampe. Coba lagi. A'u. A'u. Coba. Nah, iya. Coba lagi. Ulang lagi. A'u. 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 Zubillah. Gimana? Iya, benar, benar, benar. Iya, itu sudah mau nyampe kok. Maksudnya ketika kita belajar latihan terus seperti itu. Insya Allah nanti tahu. Ketemu makhrodznya. Coba diulang lagi. A'u. Zubillah. Himina shaito nirrodi. Iya. Himina shaito. Huruk to-nya ditebalkan lagi. Shaito. Shaito. To. Shaito. Ulang. Lumayan. Lebih baik dari yang tadi ya. Lanjut, Basmalah. Bismillah. Jangan-jangan. Kasrohnya. Bis. Itu tamtiup namanya ya. Jadi dia harokatnya satu saja. Bis. Bis. Jadi jangan. Bis. Jangan ada ayunan. Karena dia hanya bersatu harokat. Yang ada ayunan itu yang dua harokat. Mat. Itu ada ayunan. Kalau kasroh. Satu harokat saja. Coba. Iya. Bagus. Coba huruf H-nya. Seperti huruf A'in tadi. Hir. Coba. Hir. Hir. Rahmanirrohim. Iya. H yang kedua coba disamain dengan H yang pertama tadi. Hir. Rahmanirrohim. Ambilnya sama. Hir. Rahmanirrohim. Iya. Seharusnya tidak berubah posisinya. Yang pertama itu sudah bagus. Masya Allah. Coba diulang dari Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Iya. Nanti dicari-cari lagi ya. Untuk tengahnya. Bunda Novida itu di tengah. Masalahnya tenggorokan bagian tengah. Iya. Sekarang ayat satu. A'in sama ha. Itu. Belajarin terus. Itu satu makroj. Dan kalau kita punya muskilah atau masalah dalam makroj. Dalam satu makroj. Itu berarti memang makroj-nya belum nemu. Kayak ho, ho. Itu kan satu makroj. Huruf to, data. Itu satu makroj. Ketika kita ada bisa salah satu saja. Salah satu saja. Itu berarti makroj-nya enak nyantohinnya. Ini kenapa enggak dapat-dapat. Karena salah satunya itu tidak bisa. Belum bisa gitu ya. Jadi huruf H-nya juga belum. Tapi tadi Ahsan ya. Masya Allah. Tadi huruf H-nya itu sudah benar. Dan huruf A'innya sudah hampir mau dapat gitu. Jadi latihan terus ya. Baik. Moga Allah mudahkan. Amin. Bukan Ija. Bukan Ija. 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 Anasurullahi walfat. Iya. Coba tunaikan lagi huruf-huruf sukunnya. Huruf-huruf sukun itu kan ada zamannya. Ketika dia tidak berkol-kolah. Maka dia ada zamannya. Ketika sud itu ada rohawah. Lam itu ada bainiyah. Coba ditunaikan. Jadi tidak terburu-buru. Ija. Ija. Anasurullahi walfat. Coba ulang. Ija. Ija. Anasurullahi walfat. Iya. Masya Allah. Ahsan. Ayat kedua. Waro'ay. Jangan berkebut-kebut. Waro'ay. Berarti rohnya belum tuntas. Waro'nya juga harus monyong dulu. Waro'ay. Waro. 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 Bukan waro'ay. Waro'ay. Waro'ay tanna. Satu-satu hurufnya. Coba. Waro'ay tanna. Asya da'khulu nafidinillahi afwa. Afwajah. Iya. Ini bagus. Namun itu tadi ya. Huruf-huruf sukunnya lebih diperhatikan lagi. Seperti. Afwajah. Yadehulu nafidinillahi afwa. Ya. Huruf-hurufnya dialirkan dulu nafasnya. Waro'ay tanna. Saya da'khulu nafidinillahi afwajah. Iya. Sebenarnya kalau tidak ditekan-tekan kayak. Waro'ay tanna. Saya da'khulu nafidinillahi afwajah. Waro'ay tanna. Saya da'khulu nafidinillahi afwajah. Jadi dia kalau misalnya benar. Apa namanya aljawuf. Atau apa namanya ya. Ya aljawuf ya. Waro'ay tanna. Jadi jangan. Na-fi-di. Jangan dinaikin nadanya. Coba bisa meratakan nanti biar bisa nyampe. Nggak kehabisan nafas di akhir. Coba. Waro'ay tanna saya da'khulu nafidinillahi afwajah. Enak mana sama yang tadi? Yang tadi ini. Iya. Tidak berbeban. Tidak naik-naik. Tidak turun-turun. Dan aljawufnya itu benar. Jadi kalau memang di alquran ini sudah ada tanda-tanda wakufnya. Berarti semua manusia istilahnya. Kalau benar bacanya berarti bisa gitu. Karena ini satu ayat panjang kalau dilihat. Tapi kalau kita benar bacanya insya Allah nyampe. Tapi kadang-kadang kita kan menggebu-gebu. Lalu na panjangnya beda dengan fi. Panjangnya enggak dua-dua. Karena sudah diukur ya. Masya Allah banget. Masya Allah. Sekarang ayat tiga ya. Fasab bih bihamdi robbi kawas da'fir. Iya. Bagus. Tapi mau bacanya jangan fasab. Kalau haknya ini ketemu. Tanpa disadarin. Ukti nofida ini ketemu haknya. Fasab bih bihamdi robbi kawas da'fir. Coba ulang lagi. Fasab bih bihamdi robbi kawas da'fir. Iya benar. Benar huruf haknya sudah benar. Baknya juga sudah benar. Cuma tadi agak sedikit kurang tuntas di hak yang sukun ya. Yang wakuf ya. Coba disempurnakan lagi. Masya Allah. Bukan fasab. Tapi fasab bih bihamdi robbi kawas da'fir. Was da'fir. Iya. Ulang. Coba ulang sekali lagi. Fasab bih bihamdi robbi kawas da'fir. Lanjut. Inna hu kanataw wabah. Iya. Coba disama ratakan lagi. Jangan. Inna hu. Inna hu kanataw wabah. Gitu ya. Sama ratakan. Coba. Inna hu kanataw wabah. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Jadi itu ya. Untuk PRnya. Dicatat ya. Uktinofida. Apa namanya tadi. Pada hurufnya. To. Huruf a'in. Huruf ha. Huruf. Kalau huruf baknya tadi. Sudah yang kedua. Sudah bagus. Dan perhatikan lagi zaman-zamannya huruf sukun. Warakallahu fiqh. Semoga terdepannya lebih baik lagi. Masya Allah. Ya. Sekian kasih. Wa jazakillahu khairan. Lanjut. Nomor lima. Ukti Tiviana. Bagus. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan ruah-ruah. Itu sukunnya dialirkan. Rokawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan ruah-ruah. Tetapi. Bismillahirrahmanirrahim. Roknya. Tasdid. Jadi yang ada dua huruf ro. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Nir. 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 Iya. Nir. Nir. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan gitu. Coba. Di tasdid. Di takrirnya itu. Ditekan aja. Coba. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Lanjut. Ayat satu. Perhatikan huruf nun. Jangan sampai terbawa tebal di sot. Anous. Tidak. Tebal nunnya. I-da-ja-anous. Sotnya yang tebal. Ulang. Bagus. Terima kasih, Ustaz. Bagus. Masya Allah. Ayat dua. Agak ketahan ya di terakhirnya. Karena ini ada kesalahan di mana tadi itu ya. Sayyadahulu. Lu. Jangan dinaikin. Waro'aytanna. Sayyadahulu. Nafidinillahi afwajah. Semua sama ratakan. Ulang dari ayat. Dari Waro'ay. Ayat kedua. Baik. Waro'aytanna. Sayyaduhuluna. Fidinillahi afwajah. Iya. Enak ya. Jadi. Uktitiviana. Jangan dinaikin. Misalnya. Sayyadahulu. Nafi. Nah itu jangan. Karena nanti gak nyampe. Bagus. Udah bagus. Masya Allah. Sekarang ayat tiga. Fasabih bihamdi rabbika wastagfir. Iya. Fasabih bihamdi rabbika wastagfir. Huruf H-nya. Fir. Fasabih bihamdi rabbika wastagfir. Iya. Jadi. Hati-hati. Pada ghin. Ghin yang bersukun. Dia hanya ada sifat rokhawah. Jadi. Jangan dipantulkan. Wastagfir. Jangan wastaghe tetapi wastagfir. Gitu ya. Coba ulang lagi. Baik. Baik. Fasabih bihamdi rabbika wastagfir. Wastagfir. Ya. Lanjut di ayat ketiga. Ayat selanjutnya. Inna hukana tawabah. Iya. Inna hukana tawabah. Tawabah. Wow. Bertasdid. Hati-hati. Jangan seperti lin. Jangan. Tawabah. Tawabah. Bukan tawabah. Bukan tawabah. Itu tamtid. Memanjangkan harokat. Jadi. Inna hukana tawabah. Tawabah. Jangan dipanjangkan. Ke wawusukun. Jadi wawusukun. Tawabah. Gitu. Coba ulang lagi. Inna hukana tawabah. Tawabah. Iya. Begitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiq. Uktiti. Viana. Sebenarnya secara keseluruhan sudah baik ya. Masya Allah. Untuk harokatnya. Untuk makhrodznya. Cuma kadang-kadang harokat fathahnya saja suka. Tidak kebuka gitu. E. E. A. Itu jadi E. Gitu. E. E. J. E. Itu harus diperhatikan. Berarti kesempurnaan harokatnya. Dan semua huruf-huruf sukun itu diperhatikan. Apakah dia lin. Apakah dia sukun kol-kolah. Ataukah dia sukun yang mempunyai sifat-sifat yang memiliki zaman. Kayak misalnya kalau iade. Iade itu sukunnya adalah kol-kolah. Kalau waro ai itu lin. Ketika kita was-tau-fir. Nah ini huruf sukunnya ada berapa? Ada tiga. Was ini ada rokhowah. Tal itu ada rokhowah. Rohkowah itu apa? Aliran suara. Aliran suara. Iya. Kalau misalnya dia aliran suara berarti harus mengalir kan. Was-tau-fir. Gitu ya. Masya Allah. Untuk selainnya, selebihnya udah baik sekali ya. Bukhti Biviana. Barakallahu fiq. Semoga tetap semangat ya. Amin. Jazakilah khairan. Wajazakilah khairan. Bunda Wardah ya. Nomor enam. Iya. Bunda Wardah segitu tilawahnya sudah enak atau terdengar ketinggian atau terdengar sudah enak? Iya. Pas lah kali insya Allah. Pas ya? Kalau pas berarti nadanya agak sedikit tinggi ya. Iya. Kalau misalnya dibuat gini. Kan Bunda Wardah gini. U gitu ya. Coba disamaratakan semua. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Coba. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Iya. Kalau anak enaknya denger yang nomor dua. Iya. Jadi gak terlalu tinggi. Karena nanti ketika ke bawah-bawahnya nadanya tinggi terus. Nanti gak nyampe gitu. Coba sekarang. Ah. Asan ya. Udah di ta'udsnya. Huruf ainnya sudah. Sekarang huruf. Sekarang basmalahnya. Coba. Iya. Bagus. Cuma mau lebih disempurnakan zaman huruf sukunnya. Pada huruf H. Ya. Tadi belum dialirkan. Hamesnya. Coba. Dan huruf sinnya. Iya. Coba. Bagus. Bagus. Masya Allah. Sekarang ayat satu. Huruf H. Hanya. Masih belum terdengar ya. Belum terdengar. Huruf H. Hanya. Hanya. Itu lebih dialirkan lagi. Dan huruf lamnya ya. Ida ja'a nasrullahi wal fath. Iya. Ida ja'a nasrullahi wal fath. Iya. Bagus bunda. Masya Allah. Sekarang ayat dua. Iya. Coba. Jangan masuk hidung. Huruf A-nya. Wa-ro'ay. Jangan A-nya. Tetapi. Wa-ro'ay. A-y. Wa-ro'ay. Tan-na. Sayyadahulu. Coba. Wa-ro'ay. 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 Sayyadahulu. Nafidin. Nila. Wa-ro'ay. Apa-ra'ay. Iya. Nggak nyampe? Nggak nyampe? Nyampe. Iya. Coba direndahkan lagi. Lebih diadilkan mat-matnya. Al-jawfnya. Dan lebih dialirkan lagi untuk huruf-huruf yang sukun. Seperti huruf fa sukun. Wa-ro'ay. Tan-na. Sayyadahulu. Nafidin. Nila. Hi'afwaja. Jadi. Tersama ratakan. Wa-ro'ay. Tan-na. Na. Sama dengan. Fi. Di. Nilahi. Hi'afwaja. Itu sama ratakan. Sama dengan. Hulu. Nah itu karena dua harokat. Dua harokat semua ya bunda. Jadi jangan. Wa-ro'ay. Tan-na. Sayyadahulu. Nafi. Nah itu nanti nggak nyampe. Coba lebih hati-hati. Pelan-pelan aja. Dua harokatnya. Dan jangan dinaikin suaranya. Coba. Ambil nafas dulu. Wa-ro'ay. Tan-na. Sayyadu. Ulu nafis inil-lahi afwaja. Iya. Ini lebih enak ya. Karena. Tertunaikan. Apa namanya. Al-jawufnya. Tetapi masih agak sedikit. Tertahan. Tapi secara kesuluruhan. Insya Allah baik ya. Asal dia sama rata ya bunda. Jadi jangan. Wa-ro'ay. Tan-na. Nah itu sudah tinggi. Kepanjangan dan tinggi. Al-jawuf itu kan cuma ke depan. Bukan ke atas. Jadi semua huruf Al-jawuf itu ke depan saja. Coba lanjut di ayat ketiga. Fasab bi-yah. Yurub bi-gawas dal-fir. Bagus. Tapi mau huruf baknya yang bertasdid. Bedakan dengan yang tidak bertasdid. Ketika kita membaca. Fasab bi-yah. Itu tidak sama seperti tidak bertasdid. Fasab bi-h bi-hamdi-rob. Bi-ka-was-tau-fir. Coba ulang. Fasab bi-hamdi-rob. Bukan fasab. Bukan fasab. Tetapi fasab. Fasab bi-h bi-hamdi-rob. Bukan fasab. Bukan fasab bi-h bi-kawas-tau-fir. Iya. Mau jangan... Tau-ge. Tetapi fasab bi-h bi-hamdi-rob. Roknya ditipiskan lagi. Coba ulang lagi. Fasab bi-h bi-hamdi-rob bi-kawas-tau-fir. Iya. Sebenarnya sudah bagus. Cuma tadi agak hilang-hilang loh Bunda Wardah. Ininya sinyalnya. Coba sekali lagi. Biar anak mendengar. Fasab bi-hamdi-rob bi-kawas-tau-fir. Iya. Masya Allah. Lanjut. Innahu kanatahu tawabah. Iya. Ini bagus. Ini bagus. Tetapi wow yang bertasdibnya lebih ditekankan lagi. Innahu kanatahu wabah. Jadi dimonyongkan mulutnya. Ketika wow bertasdib itu ada penekanannya. Innahu kanatahu wabah. Jadi jangan... Kanatahu tawu. Jangan tamtib. Tamtib itu memanjangkan harokat. Karena harokatnya hanya satu harokat. Innahu kanatahu wabah. Coba. Innahu kanatahu wabah. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Barukullahu fi. Jadi itu ya. Wajazakillahu khairun. Kalau Bunda Wardah itu untuk makhruz. Sudah rata-rata. Anak mendengarnya sih sudah keluar dari makhruznya. Hanya kesempurnaan ininya saja. Apa namanya huruf-huruf sukun. Dan terkadang itu nadanya al-jawuf berarti. Al-jawuf. Al-jawuf itu. Mahrut yang keluar dari al-jawuf itu. Menentukan kita bisa sampai apa enggak nih. Bacaan ini gitu. Karena kalau misalnya al-jawufnya benar. Itu pasti bacaannya sampai. Dan membacanya tidak berbeban. Tidak capek gitu. Kalau misalnya. Karena suaranya Bunda Wardah itu kan. Tipenya suaranya udah agak tinggi ya. Jadi kayak misalnya Bunda Wardah. Bunda Wardah kayak ngomong aja. Itu kalau misalnya makhruznya itu sudah benar gitu. Tinggal menyempurnakan sifatnya. Masya Allah. Warapallahu fi. Semoga Allah mudahkan ya. Amin. Ya Rabbul Alamin. Baik. Semangat ya Bunda. Insya Allah. Baik Bunda Tri sekarang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Insya Allah ya. Kita sama-sama belajar ya Bunda. Saya tadi sini bukan karena saya paling pintar. Tapi karena mungkin kita ada hati untuk sama-sama menyimak saja. Ya Masya Allah. Baik Bunda. Kalau Bunda Tri itu juga sama ya. Makroces itu sudah bagus. Cuman Bunda Tri itu ada satu. Kelemahannya itu di tamtiop. Jadi. Coba lebih ditegaskan lagi. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Coba ditegaskan lagi. Ayunannya ketika mat saja. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Masya Allah. Asan min awal ya. Lebih baik yang ini dari yang tadi. Karena yang ini-ini tegas. Hurufnya itu jelas gitu. Jadi tidak seperti mampir ke sana-sini gitu makrocesnya. Jadi mampir ke huruf waw dulu. Mampir ke huruf i dulu. Ya dulu. Dia gak mampir-mampir. Masya Allah. Kalau baru ngeluarin kadang gitu. Jadi jangan dimampirin. Langsung tepatkan makrocesnya. Huruf Hamzah misalnya awalnya. Ya udah. Keluar aja dari tenggorokan bagian bawah. A'u gitu. Jadi jangan. Nanti ke sini-sininya. Seperti mengunyah-gunyah hurufnya gitu ya. Nah sekarang. Sekarang. Sekarang Basmalah coba. Bismillahirrohmanirrohim. Insya Allah. Bunda Tri itu. Kalau ngajinya tegas seperti ini. Itu enak mendengarnya. Itu harus dipertahankan ya Bunda ya. Konsisten. Untuk menegaskan huruf-huruf. Jangan mampir-mampir. Dia suka main-main nih hurufnya. Suka mampir ke tangga ya. Enggak. Enggak bisa. Enggak bisa. Iya. Saking itu Bunda Tri itu ramah gitu kan. Baik. Lanjut ayat satu ya. Baik. Bagus. Tetapi. Mau nunnya tidak tebal ketika mutajawir ya. Ketika sebelahan dengan huruf tebal. Nun adalah huruf tipis. Jadi jangan. Ano. No. Jangan ano. Tetapi. Anasrullahi wal fat. Ya. Coba tulang. Anasr. Iya gitu. Coba dari awal Bunda. Anasrullahi wal fat. Iya. Masih. Anasr. Anasr. Masih tebal nunnya. Coba. Anasr. Coba. Na. Na. Iya. Naasr. 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 Nah. No. Jangan no. Tetapi. Naasr. 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 Gitu. Coba ya. I. I. Disempurnakan harokat kasrohnya. I. Da. Ja. Huruf Jim. Jelaskan lagi. Jangan. I. Da. Ja. 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 Jangan. Ja. Tetapi. Mulut tidak monyong. I. Da. Ja. Di tengah saja. Dan dijaharkan ya. Dijelaskan. Hurufnya. Sipdah juga. Coba. I. Da. I. Da. Ja. Naasr. 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 Iya. Itu ya bunda. Bagus. Bagus. Masya Allah. Sekarang ayat dua. Wa roh. Rohnya diselesaikan dulu. Jangan. Jangan. Wa roh. 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 Ya. Gitu saja. Janya dua saja ya. Coba diulang lagi. Apa namanya huruf kol-kolahnya jangan. Yade. Ya. Yade. Hulu. Naafid. Ini. Al-jawfiah itu sudah benar. Cuma masih kurang ke depan ya. Coba didorong lagi ke depan. Coba. Yade. Yade. Ini udah bagus. Coba saya mau sekali lagi. Ya. 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 Alirkan lagi hamesnya. di huruf Fak. Af wajah. Af wajah. Af wajah. Af santi. Masya Allah. Coba diulang dari awal. Kayak gitu ya alirannya. Baik. 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 Masya Allah. Sekarang ayat tiga. Ya. Bagus. Ulang lagi sekali lagi. Tadi di depannya agak menghilang. Bagus Bagus ya Bunda huruf baknya sudah terdengar Bak yang bertasbid Huruf haknya sudah Baik, sudah mengalir Hanya di hak yang Ujung Dan rohnya lebih ditipiskan lagi Coba sekali lagi Masya Allah Coba sekali lagi Bunda Baik Samakan dengan wa dan ka ya Jadi jangan lebih panjang wa daripada ka Karena dia sama-sama mat tobi'i Atau mat wajib Dan pada penekanan nun Bertasbid Jangan di Dia hanya ditahan saja ya Jangan di Apa namanya Tahan Adanya Jangan Dua sampai tiga Dia ditahan saja Jangan 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 Itu kaf sama wa itu sama ya Dua harokat Jangan lebih panjang Dan sama juga dengan hu Jangan di dada Jangan sampai gitu Tetapi Dari tenggorokan bawah saja Coba disempurnakan lagi Dirapikan lagi Coba Coba Innahu kana tawwaba Iya Masya Allah Baik ya Bunda Tri Masya Allah Jadi begitu ya Untuk bertilawah itu Ditegaskan seperti itu Jadi mendengarnya juga huruf-hurufnya jelas Dan perhatikan Huruf-huruf sukun Ketika dia Apa namanya Kol-kolah Ketika dia lin Ketika dia Rokowah Atau hames Masya Allah Barakallahu fik Semoga lebih baik lagi Tetap semangat ya Amin Ya Allah Wajazakilahu khairan Udah siap Udah siap Berarti sebelum Ukti Endah Dan ukti Heni Sekarang ukti Sina ya Ya Mau naaf sebentar lagi Mau pergi lagi Soalnya Ya Tafak Berhubungan Bimbingannya Ya Insya Allah A'udhu Billahi Minas Sayyidani Rajim Ya Huruf domahnya itu Jangan Tidak Tidak Mau nyongin gak sempurna ya A'udhu 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 Coba Disempurnakan domahnya Sudah Sudah bagus semua Sudah bagus semua Cuman mau Lanya itu Jangan nyaping La Gak gitu Mil La La Kalau La Itu kayak Kayak tebal gitu ya Padahal hurufnya tipis Coba ditipiskan lagi Jangan diangkat A'udhu A'udhu Billahi Minas Sayyidani Rajim As 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 Itu masih As Masih As 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 Coba ditengah As 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 Iya itu loh Jangan As As Iya itu loh Coba Sekali lagi As As Iya itu Tapi agak Dikumpulin lagi Ya coba A'udhu Billahi Minas Sayyidani Rajim Iya Nanti berlatih lagi Pokoknya Kelemahannya ada di tafasyiknya masih Tapi tadi ketika sendiri Udah benar gitu Sekarang lanjut basmalahnya Bismillahirrohmanirrohim Iya Masya Allah ketika kasro Posisi bibir Tidak menyamping tetapi ke bawah Coba ketika Sin, sukun Lebih dialirkan lagi jangan berhenti Bismillah Bukan tetapi Bismillahirrohmanirrohim Itu ke bawah Bismillahirrohmanirrohim Bagus Ayat satu Masih ada aliran lam sukun dan sop Belum terselesaikan Jadi terdengar Kalau dia enggak selesai alirannya Maka terdengar Lepas dia Jadi jangan Tetapi Coba ulang lagi Ida ja'a anasrullahi wal-fath Iya Jangan anasru Tetapi Anasrulloh Jadi tadi masih terdengar Anasru Jangan anasru Tetapi Anasrulloh Coba ulang Coba ulang Maka dia lembut Maka dia lembut saja Jangan Ditekan-tekan Coba ulang Waro aitan Nasa ya dekulun Nafidin Nillahi Akhwajah Coba nadanya disamain Dari yang awal Tadi udah bagus Udah bagus ya Waro aitan Nasa ya dekulun Nafidin Nillah Nah itu Fidih Hulu Itu sama Dengan Waro aitan Nafidin Nafidin Itu dua harokat semua Itu coba Ukhtisina belajar Mengadilkan Bunyi mat Coba Dan aljauhnya Itu karena Sudah benar ya Namun Gak ada Hulu Fidih Gitu Coba bisa meratakan Waro aitan Nasa ya dekulun Nafidin Nillahi Akhwajah Masya Allah Bagus ini ya Seperti ini ya Ukhtisina Fasab Bih Biham Dirob Bika Wastagfir Mau Sempurnakan lagi Harokat Pada H Pada Ba Ketemu H Sukun Ya Harokat Kasrohnya Jangan Beh Tapi Bih Lebih Dikasrohkan Lagi Fasab Fasab Bih Biham Dirob Bika Wastagfir Bagus Masya Allah Asan ya Lanjut Jangan Jangan di Jangan di Dia hanya ditahan saja In Jangan In Jangan dinaikkan In Nahu Kanata Waba Jangan In Jangan naik ya Coba In Nahu Kanata Waba Ya Sama K nya juga Jangan K In Nahu Kanata Waba Jadi serempak Coba In Nahu Kanata Waba Ya Sebenarnya enak Enak dengar Uhti itu Ngajinya seperti ini Jadi Nggak In Nahu K Ini Harus Apa namanya Benar-benar Sering-sering Talaki Ya Harus sering-sering Latihan Talaki Untuk Supaya Nadanya Nggak Jadi Nggak ditekan-tekan Tilawanya Nggak ditekan-tekan Tidak Tidak Dinaik-naikkan Itu semua sama rata Itu enak Pas terakhir-akhir Ketika Sudah ditunaikan Semua Huruf dan matnya Sudah enak Masya Allah Barakallahu Fik Lebih baik lagi Insya Allah Ya Wajajakilahu khairan Sekarang Ukti Devi ya Eh Ukti Endah ya Ya Ustazah Ukti Devi Mau udah tadi Nomor 2 Inilah yang Sering ketukar Tetap Masih sering Tertukar Ya Baik Lanjut Ukti Masya Allah Insya Allah Ya Tadi Ukti Bunda Nani Udah keluar lagi ya Oh mungkin Sinyalnya ya Baik Lanjut ya Ukti Endah Jangan diseret A'u 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 Coba Diperjelas lagi A'u A'udzubillahimina Shaitunir Rojim Jangan Tidak keluar Makhrojnya Kayak seperti Makhrojnya gak keluar Dan Aljaufnya gak keluar Coba A'u Jangan A'u Jangan A'u 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 A'udzubillahimina Shaitunir Rojim A'u A'udzubillahimina Alhamdulillahimina Shaitunir Rojim Iya Bagus Bagus banget ya Lanjut Di Basmalah Bismillahir Rahmanir Rojim Iya Huruf koroknya Di takrirnya Lebih disempurnakan lagi Bismillahir Rahmanir Rahim Bismillahir Rahmanir Rahim Iya Bagus Sekarang ayat satu Coba Satu-satu hurufnya Iza Iza Anas Huruf Sod Ada Sukun Ru Doma Ketemu Rafaz Jalalah Rullahi Wal Fat Ya Coba pulang Ya Huruf H Belum terdengar Hi Wal Fat Allah Coba Rullah 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 Lanjut Lanjut Ayat kedua Waro Aytan Waro 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 Aytan Waro Aytan Nasa Dekhulu Nafi Dekhulu Nafidinillahi afwajah. Coba. Bagus. Coba lanjut di ayat ketiga. Fasab bih bihamdi. Jangan fasab bih. Tetapi fasab bih bihamdi robbi kawas tawfir. Fasab bih bihamdi robbi kawas tawfir. Lanjut. Jangan en. Jangan en. Jangan en. In. 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 Nahu. Kanatawab. Ya. Jangan. Tau. Tau. In. Nahu. Kanatawab. Tawab. Bawau bertasdid. Perhatikan. Perhatikan. In. Nahu. Kanatawab. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Uhti anda. Sebenarnya. Sudah bagus. Cuma kadang-kadang kasrohnya suka miring ya. Suka kurang jelas kadang-kadang. Tenggolokan saya. Tenggolokan saya. Tenggolokan saya sering kotor. Tenggolokan saya tidak lagi batuk. Cuma kalau apa namanya seperti tadi. Ini kan kalau lagi nyimak. Saya sambil itu kepadian sendiri. Itu geliran-geliran saya jadinya. Kayak yang udah kekurang. Iya. Karena itu semangat ya. Tenggolokan jelas gitu. Biar bersih. Tapi kalau hurufnya udah bagus. Huruf to'nya bagus. Tinggal tebal huruf nohnya itu. Ammo. Rumah. Noh. Harus ditebalkan lagi. Ammo. Rumah. Gitu. Tebalkan lagi untuk lafaz ombohnya. Kalau yang lain insya Allah sudah baik ya. Tinggal di. Di apa namanya. Sifat-sifat yang sukun-sukunya saja. Masya Allah sudah baik kok. Tadi. Kedengerannya ini hands free saya. Atau punya bukti endah ini yang kepek-kepek gitu. Saya nggak pakai itu. Nggak pakai hands free. Berarti punya saya ini. Yang agak kurang terdengar. Ini apa. Tenggolokan agak kurang bersih gitu ya. Jadi. Sampai-sampai saya deketin ke ini. Ke bulut. Iya. Berarti ini handphone saya agak kurang. Jadi gimana sih Ustazah. Biar nggak gampang. Makanya kalau lagi. Namanya seperti ini gitu. Ustazah. Ustazah. Iya. Iya. Nanti azan ya. Oh iya. Nanti kita dengar azan dulu ya. Alimazam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jangan. Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Terima kasih. 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 Ini backing. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, himinas, himinas, jadi jangan himinas, himinas, tapi himinas, nas, ada tafashi di huruf shinnya. Coba diulang lagi, jangan diseret, huruf alif dulu, hamzah dulu. Ambil lagi, congkel lagi di tengah, domahnya sempurnakan, jangan keluar dari mahrot, itu dia di tengah saja. A'u, 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 jangan A'u, A'u, gitu, coba ulang lagi. A'udhu Billah, benar? Jangan ragu-ragu. A'udhu Billah, himinas, himinas, huruf nunnya, jangan diakat. Jadi jangan himinas, 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 jadi jangan himinas, jangan no, tapi na, na, jangan no, tapi na. A'udhu Billah, himinas, sayto, jadi jangan himinas, ya coba ulang lagi. A'udhu Billah, himinas, shayto, nirroji. Bagus, ya, bagus. Sekarang basmalahnya. Bismillahirrohmanirrohim. Bagus, tapi jangan diangkat la, gitu ya. Bismillah, tidurin langsung. La, bismillahirrohmanirrohim. Coba. Bismillahirrohmanirrohim. Iya, Masya Allah. Sekarang ayat satu. Iya, mau nunnya jangan terbawa ke huruf sot yang sukun, ya. Karena sot ini adalah huruf tebal, nun adalah huruf tipis. Jadi, hati-hati, huruf sejajar ini namanya huruf puter jawir. Jadi, sejajar itu jangan sampai tebal. Jadi, jangan nol. Jadi, i-za-ja. Huruf jim, kuat dan jelas. Jadi, jangan i-za-ja. I-za-ja. Anos. Anos. Jadi, jangan anos. Hati-hati. Jangan terbawa tebal huruf nunnya. Anasrullahi wal-fat. Wal-lam sukun. Tiap-tiap huruf yang bersukun itu ada zamannya. Jadi, ketika dia hurufnya sukun, rohawah atau sukun, hames. Itu ada zaman-zamannya. Dan, ketika dia kol-kolah, maka dia dipantulkan. Ketika dia huruf sukun sebelumnya fathah, maka dia dilembutkan. Huruf lin. Coba diulang dari awal. I-za-ja anasrullahi wal-fat. Bagus, Masya Allah. Sudah bagus ya. Sekarang lanjut ayat dua. War-ro-ay-tan. Jangan war-ro-ay-ay. Huruf hamzahnya jangan terkesan panjang. Jadi, ya sukun sebelumnya fathah itu hurufnya lin. Yang dibuat lembut itu, ya sukunnya menjadi lembut. War-ro-ay-tan-ay. Jangan ay. Huruf hamzahnya enggak boleh panjang. Coba. War-ro-ay-tan-ay. Saya de'holu nafidi min la'i afwaja. Ini sebenarnya enggak nyampe. Karena suaranya itu belum keluar. Jadi, masih ditahan. Masih tertahan. Sekarang coba dikeluarkan lagi. Dan pada kol-kolah, jangan ada pantulan hamzah. Yade. Jangan yade. Tapi, yade, yade, gitu saja. Coba ikutin, ikutin ana ya. War-ro-ay-tan-na. Saya de'holu nafidi min la'i afwaja. Semua semua sama rata. Dan keluarkan ketika dia jauh. Na. Di. Ni. Fi. Hulu. Di udara. Di udara. Bukan ke atas. Bukan ke bawah. Jangan ditahan suaranya. Coba ulang. Ya, bisa saja. War-ro-ay-tan-na. Saya de'holu na'fi. Inillahi afwaja. Tapi, tadi masih ada sukun yang belum tertunaikan. Afw itu jangan berhenti dan mengambil nafas. Jadi, kalau semua aljauhnya benar, itu pasti tertunaikan ya. Sampai kok gitu ya. Coba diulang lagi. Wah. Wah. Coba ambil nafas. Wah. Jangan. Wah. Beda kan ketika ana membaca. Wah. Sama. Wah. Nah, coba. Wah. 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 Iya, coba kayak gitu. War-ro'ay-tan-na. Saya de'holu na'fi. Di'ni'l-lah. Hi'afwaja. Jadi, hurufnya itu akan terbantu dengan jauh yang benar. Maka nafas kita sampai. Coba pulang lagi. Iya. Ambil nafas ya. Iya. War-ro'ay-tan-na. Saya de'holu na'fi. Di'ni'l-lahi. Afwaja. Nah, gitu. Enak gak? Apa terlalu tinggi terdengarnya? Enggak sih. Jadi dapet nafasnya. Iya. Cuman perhatikan huruf-hurufnya kayak. Ya de' ya de' Tadi terdengar ya. Ya gitu ya. Itu sudah bagus seperti itu ya. Jadi, gak tertahan. Karena makhluknya sudah benar. Jadi, jangan sampai tertahan. Karena suaranya sudah keluar ya. Keluarkan suaranya lagi. Coba di ayat ketiga. Iya. Enak kan? Iya. Tetapi, mau dikeluarkan huruf H. Yang sukun karena wakof. Di H-nya. Was-taw-fir. Gitu ya. Coba ulang. Iya. Fa-sab-bih-biham-di-rob-dika-was-taw-fir. Iya. Fa-sab-bih-biham-di-rob-dika-was-taw-fir. Iya gitu. Coba sekali lagi, Bun. Iya. Fa-sab-bih-biham-di-rob-dika-was-taw-fir. Dika-was-taw-fir. Iya. Enak sudah mendengarnya. Sekarang lanjut. Inna hu-ka-na-taw-wa-ba. Iya. Inna hu-hu. Keluarkan jawabnya. Inna hu-ka-na-taw-wa-ba. Coba dikeluarkan lagi semua. Inna hu-ka-na-taw-wa-ba. Iya. Gitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Bagus. Sudah makhrodnya. Sudah insya Allah. Sudah bagus semuanya. Hanya al-jawf. Al-jawf itu huruf-huruf mat. Yang keluarnya dari mulut. Dari mulut sampai tenggorokan. Jadi keluarnya dia ke udara. Jadi dia enggak ketahan. Kayak misalnya. Waro'aytana. Jadi jelas hurufnya. Harus jelas. Gitu ya. Masya Allah. Barakallahu fiq. Untuk Bunda Heni. Masya Allah. Semoga lebih baik lagi. Tetap semangat. Dan semoga Allah mudahkan. Lisannya dalam mengucapkan huruf ya. Amin Ustajah. Sukroni. Ingatnya Ustajah. Barakallahu fiq. Akhwan. Wafiki barakallah. Wa jazakilahu khayoron. Holas ya. Sudah sembilan orang. Sudah selesai. Tadi yang menutup majelis. Siapa? Ya Umi. Silahkan ditutup majelisnya. Afwan ya. Ini ada waktu yang kelebihan. Istilahnya apa namanya. Zolim sama waktu. Sehingga sholat kita jadi telat gitu ya. Afwan ya. Semoga Allah memaafkan kita semua. Baik. Silahkan ditutup. Jazakumullah khayoron. Pada Ustazah Pera. Dan terima kasih kepada para sahabat semua yang sudah bersedia hadir. Sampai selesai kelatnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari Ustazah. Dapat kita terapkan. Dan kita menjadi lebih. Bisa untuk membaca Al-Quran dengan benar. Amin. Ya Rabbul Alam. Amin. Saya tutup majelis ini. Sebelumnya kita membaca ikhtifar tiga kali. Astaghfirullahaladzim. Yang baik datangnya dari Allah Yang buruk Mutlak ya Dari Ana Semoga Allah mengampuni dosa-dosa hamba Dan semoga Antunan semua Apa makfum ya Dengan apa Yang Ana berikan pada hari ini Dan semoga Kita mendapatkan keberkahan ilmu Dan bisa mengamalkannya Semoga lebih baik lagi Tetap semangat Barakallahu fikunna jami'an Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh